Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Harus kembali berurusan dengan polisi. Kali ini, Nikita Mirzani dipolisikan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui IT Usai menyinggung soal wanita bertato. Adalah Tengku Zanzabela yang melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Laporan Zanzabela terhadap Nikita Mirzani ini dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor LPB 6 tanggal 27 November 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya pertanggal 3 Februari 2023. Dalam hal ini, Zanzabela melaporkan akun Instagram Nikita Mirzani soal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik atau pasal 27 ayat 3, jo pasal 45 ayat 3 UUNO. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UUNO. 11 tahun 2008 tentang IT, kata Truno Yudo kepada wartawan, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Truno Yudo menuturkan pelapor dalam hal ini membawa beberapa alat bukti terkait tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti, flash disk, print percakapan, ujarnya. Adapun, Zanzabela melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik setelah menyinggung soal wanita bertato. Detikkom telah menghubungi Nikita Mirzani terkait laporan ini. Namun, hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. Terima kasih.